Kini kita beralih ke Batang, Jawa Tengah, Saudara. Menunggu waktu berbuka puasa tiba, puluhan warga bermain miniatur kapal nelayan remote control di lokasi wisata Sigandu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Keseruan terjadi saat atraksi adu cepat, juga adu kepiawain mengemudi, juga bentuk keunikan kapal. Menjelang waktu berbuka puasa, puluhan warga yang kebanyakan nelayan berkumpul di kawasan wisata pantai Sigandu, Kabupaten Batang. Mereka bermain remote control miniatur kapal yang mereka buat sendiri. Kapal-kapal yang mereka buat umumnya mulai dari kapal tarik hingga kapal cantrang. Ada juga miniatur kapal pinisi, kapal tarik, kapal perang, juga kapal wisata dan kapal mewah ala Titanic. Ada pun bahan-bahan yang mereka gunakan didapatkan dari limbah galangan kapal dan disolap menjadi miniatur kapal menyerupai aslinya. Total, ada sekitar lima puluhan miniatur kapal nelayan yang bergabung ke komunitas ini. Ini tiap sore melakukan kegiatan mabar, main bareng kapal miniatur untuk menanti buka puasa. Ini kenapa melakukan ini, Mas? Ini sambil menanti bulan puasa untuk buka bersama dan untuk mempromosikan kawasannya miniatur kapal di Batang ini sangat memungkinkan untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Proses pembuatan satu unit kapal miniatur ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan. Biaya pembuatan kapal ini bervariasi antara 2 juta hingga 15 juta rupiah per kapal tergantung ukuran, bahan dan juga aksesoris kapal. Permain bersama menjelang buka puasa atau ngapu burit ini merupakan hiburan tersendiri serta sebagai ajang silaturahmi. Senang gak pas dengan hiburan seperti ini? Senang, senang sekali. Cuma-cuma hibur, khususnya apa? Ke sekitar. Dan khususnya di Batang-Betara ini, ada lembaga BPPT, juga sangat berhubung adanya kegiatan ini. Mereka berharap ke depannya ada perhatian dari pemerintah kapal batang, yaitu mengelar event yang berkaitan dengan kapal nilaian remote control ini. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!